selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati diberikan ilmu, mereka sangat bersyukur atas keutamaan ini. Oleh karena itu, tidak ada keutamaan yang paling baik, yang paling utama, kecuali ilmu yang ada di dalam dirinya. Semoga ini yang bisa Anda sampaikan, dan insya Allah kita akan sambung kajian kita setelah jeda berikutnya. Kau muslimin dan pemirsa salam tv, dan semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bahas tadi bahwasannya, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ya arfa'ullahu alladina amanu minkum, waladina uttul ilma darajat. Sesungguhnya Allah meninggikan darajat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Jadi, orang-orang yang berilmu lagi beriman itu lebih tinggi daripada orang yang sekedar beriman saja. Di dunia ini kita saksikan ya Khan, telah banyak orang yang lewat, orang-orang hebat lewat di depan kita. Seperti presiden, pejabat, menteri, ilmuwan, raja, dan lain misalnya. Nama mereka sangat jarang disebut oleh orang-orang. Kalaupun orang-orang menyebut nama mereka, pasti tidak diiringi dengan doa. Bahkan, mungkin nama mereka disebut bersama dengan cacian. Berbeda dengan para ulama, dengan orang yang berilmu, yang mungkin telah meninggal seribu tahun yang lalu. Akan tetapi, mereka meninggalkan ilmu mereka melalui kitab-kitab. Sehingga dipajari oleh masyarakat sampai sekarang ini. Ketika nama mereka disebut, pasti diiringi dengan rahimahullah. Dengan doa. Semoga Allah merahmatinya. Begitu juga para sahabat. Ketika nama mereka disebut, pasti diiringi dengan radiyallahu anu. Semoga Allah meridainya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya. Orang-orang yang berilmu, Allah angkat derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa Salam TV, yang semoga dirahmatinya Allah SWT. Ketika ditanya, siapa yang tak ingin diantara kita, ilmu yang didapatkannya berkah. Arti ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk dirinya maupun orang di sekitarnya. Maka wajib seorang muslim, terutama penuntut ilmu, mengetahui cara-cara, metode-metode agar ilmu yang dapatnya menjadi berkah. Perlu ditanamkan bahwasannya. Yang wajib diketahui, yang pertama kali wajib diketahui bagi penuntut ilmu, ketika dia menuntut ilmu, hendaklah dia mengikhlaskan niatnya, menghadirkan niatnya. Setelah kita mengetahui bahwasannya, menuntut ilmu adalah perkara ibadah. Ketahu, sahabatku sekalian, menuntut ilmu butuh juga namanya keikhlasan. Agar lelah kita, pahaya kita dalam belajar, dalam mengapal, dalam merajaah, itu berbuah pahala dan tidak sia-sia. Berbuah surga Allah, yang mulia, yang mana kita ini mengejar surganya. Bukankah kita semua tak ingin masuk surga? Bukankah kita menuntut ilmu tujuannya supaya masuk surga? Oleh karena itu, ikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُقْلِسِينَ لَهُدِّينَ Dan tidaklah mereka diperintahkan, kecuali beribadah menyembahku dengan hati yang ikhlas. Para ulama ikhwan, wanti-wanti kepada kita, agar kita selalu ikhlas dalam beramal soleh, terutama menuntut ilmu. Karena, wallahi, ilmu itu akan mudah diraih ketika kita ikhlas. Tetapi akan semakin jauh dari diri kita, apabila kita mesti mengharapkan pujian manusia dan ridah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Imam Nawawi, Imam Shafi'i, Imam Malik. Perhatikan, Imam Shafi'i pernah mengatakan, أَلَيْسَ أَفْخَى مِنْ مَلِكِ أَلَيْسَ بِنْ سَعَدْ salah satu ulama besar itu lebih faqih, lebih pintar daripada Imam Malik rahimallah. Pertanyaannya, pernah keantung mendengar nama Liz bin Sa'ad? Sedikit. Tapi, kalau Imam Malik pernah keantung mendengar nama Imam Malik? Ya Allah, siapa yang tidak pernah dengar nama Imam Malik? Kenapa Imam Malik lebih terkenal? Kenapa Imam Malik lebih tersebar dakwahnya? Karena kata para ulama, karena keikhlasan beliau. Ini bukan kita mengatakan, Musa Liz itu tidak ikhlas. Karena ikhlas itu bertingkat-tingkat ya, Khoan. Dan hal ini kita lihat, di dunia ilmu, di dunia ilmu bukan kecerdasan yang bermain. Di dunia ilmu, ketekunan bukan nomor satu. Nomor satu adalah keikhlasan. Kita buktikan. Toko-toko kesesatan, mereka semua cerdas-cerdas. Dari zaman dahulu, hingga hari ini, Toko kesesatan cerdasnya minta ampun. Wasil bin Atta, orang yang cerdas. Al-Jahid, orang yang tekun. Jahan bin Safan, tidak diragukan lagi kecerdasan. Bayangkan, Wasil bin Atta, itu orang yang cerdasnya minta ampun. Dua cerdas dalam bidang apa? Dalam bidang bahasa. Yang lebih menakjubkan lagi, Wasil bin Atta ini, pernah bergurus sama Aslan al-Basri. Orang cerdas, ketemu gurun andal nomor satu di Basrah. Apa jadinya? Jadinya sesat. Ini buktinya, bahwasannya. Di dunia ilmu, bukan kecerdasan yang bermain, tapi ada keikhlasan hati. Sehingga, Syekhul Islam mengatakan, utut jaka walami utut jaka. Orang-orang mutajilah itu, khususnya Wasil bin Atta, itu diberi kecerdasan, tetapi tidak diberi kebeningan hati. Dan kalau kita baca, kisah-kisah faras salafus salih terdahulu, memang menyimpan pesan-pesan yang menarik dan unik. Kita tidak meragukan lagi bagaimana keikhlasan dan ketakuan mereka. Yang lebih menariknya, yang lebih menariknya, mereka masih saja belum merasa ikhlas. Tidak ada salah satu di antara mereka mengatakan, aku sudah ikhlas dalam menuntut ilmu. Tidak ada. Imam Ahmad pernah ditanya, oh Imam, apakah kau menuntut ilmu dengan ikhlas? Imam Ahmad menjawab, Lillah karena Allah aziz, perkara yang berat. Tetapi apa? Dijadikan aku cinta terhadap ilmu, sehingga aku terus menerus menuntut ilmu. Oleh karena itu, kalau antun mau jadi penuntut ilmu sejati, yang perlu antun benahi adalah hati antun. Hati antun siap dalam menuntut ilmu. Semoga hanya ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, agar kita istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Kita akhiri dengan doa ke portal majlis subhanakallah ma'abiam nikah as'adu allahi la'ilanta astagfiru kawatu bila'i assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.